Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ungkapan ini adalah sebuah doa dari Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul sudah sampai pada bulan Rojab Maka dari itu para sahabat yang kami cintai bahwa mempersiapkan kesuksesan Ramadan itu tidak hanya dengan memasuki bulan Ramadan saja akan tetapi persiapan kesuksesan Ramadan itu dapat diraih dari mulai bulan Rojab dan juga bulan Syabat karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda Rojabu syahrullah wa syabanu syahri wa ramadhanu syahru ummati yang mana konsep kesuksesan Ramadan ini tidak lepas dari dua bulan sebelumnya yaitu bulan Rojab dan bulan Syabat Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ibadah di bulan Rojab dan kita akan sedekat lagi akan masuk di bulan Ramadan hari ini kita masih di penghujung bulan Syabat kata Rasul syabat syahri bahwa bulan Syabat itu adalah bulanku yang mana ayat yang menyerukan solawat konsep meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini harus diberi fondasi dari yang namanya bulan Rojab dan bulan Syabat maka Rasul juga mengatakan bahwa bulan Syabat itu adalah bulannya solawat karena apa? karena ayat itu juga diturunkan pada bulan Syabat artinya bulan Syabat itu juga menjadi bulan solawatnya untuk Rasul Muhammad SAW hadirin sepandor yang saya cintai untuk menyukseskan kita memasuki bulan Ramadan maka di bulan Syabat ini marilah kita mengikuti konsep yang telah diajarkan oleh Rasulullah dengan cara apa itu? yang pertama kita memberbanyak solawat yang kedua kita juga memberbanyak ziarotil bubur kepada para awliya dan juga para sesepuh atau mungkin orang tua kita yang telah mendagului kita karena bagaimanapun para ulama itu adalah bisa dikatakan sebagai pralonnya air kalau Rasul saya ibaratkan itu seperti sumbernya air dan para alim ulama itu seperti hanya pralon air yang mana ketika kita menyepelekan pralon maka misaya kekeringan akan melanda kampung kita maka dari itu menyukseskan Ramadan konsepnya harus diawali dengan di bulan Syabat yang mubarak ini maka dari itu marilah kita cari gapai kesuksesan Ramadan dengan wasilah bertawasul kepada para awliya ilah dengan berziarotil bubur kepada orang tua kita dengan melaksanakan entah itu nyadran istilah di sekitar kampung kita nyadran adalah tradisi berziarotil bubur dan juga memberikan sodakoh kepada orang tua yang telah kita yang telah mendagului kita harapannya ini sesuai dengan konsep Nabi bahwa ad doa wal hadiyatu ad doa was sodakotu hadiyatun ilal mauta bahwa yang namanya doa dan juga sodakoh itu adalah sebuah hadiyah yang sangat ditunggu oleh orang yang sudah meninggal karena ingat Rasul juga mengatakan indal mauta fil bubur al warik fil bahri sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu seperti hanya orang yang menyelam atau kelelep di tengah-tengah samudera sahabat pasti tahu yang namanya orang yang berjibaku menyelamatkan diri dari ganasnya ombak di samudera itu pasti membutuhkan yang namanya sebuah kapal kecil maka dari itu kapalnya pintu keselamatannya bagi orang-orang yang sudah meninggal adalah konsepnya dua yaitu dengan memberikan doa dan juga sodakoh maka istilah nyadran ini adalah konsep para awliya ilah untuk menyambung alakoh batiniyah alakoh atau hubungan secara ruhaniyah baik antara orang yang masih hidup dan juga orang-orang yang telah wafat semoga dengan masuknya bulan syaban dan kita memersiapkan dengan acara-acara yang sifatnya religis dapat membawa kita menuju ke sahabat semandor yang saya cintai untuk meneruskan apa itu persiapan yang harus kita gapai menuju Ramadan ya kusas seperti dengan ayat Allah maka tunggu di episode yang akan datang semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa kemaslahatan kemanfaatan untuk kita semua dan semoga kemandor semakin maju semakin membawa kejayaan untuk SMK ma'arif ad-budur semoga kita dalam selalu kesejahteraan Allah akhirul kalam ikuti nasirat al-mustaqim semuas salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati